Terima kasih telah menonton Saya dengar lagu yang viral Itu sedikit penggalanya Tapi mohon untuk dimatikan sejenak Untuk airponenya Karena suara saya sangat merdu Bunyinya seperti ini Lily was a little girl Lily was a little girl Mungkin teman-teman pernah tahu Kenapa disitu Pakainya little Bukan pakainya small Ada yang tahu kira-kira teman-teman? Oke betul sekali Karena itu pembahasannya sangat rumit Maka disini Kita akan membahas Confusing word In English Small versus little Oke Small versus little Nanti ini akan sedikit rumit Karena Kenapa? Ini meaningnya sama Sama-sama Kecil Sama-sama Kecil Pokoknya ya Jadi Kita akan bahas hari ini Ya Oke Untuk pertama Ketika teman-teman menggunakan Small and little Itu depend on the Contextnya Jadi tergantung nanti Context teman-teman Makna teman-teman itu Menggunakan Small and then little Oke Kalimat teman-teman itu Arah kemana? Jadi A little bit Rumit nanti Complicated ya Makanya Nanti depend on the Contextnya Oke For the first We'll talk about Small Small disini Itu lebih ke Size Dimension Or physical Jadi itu lebih ke Ukuran Atau bentuknya Lekuk tubuhnya Atau Shape-nya Itu untuk small Contohnya Small man And then little man Oke Sama-sama kecil Lelaki kecil Lelaki kecil Sama-sama Tapi penggunaannya Kita artinya kemana? Apakah Ketubuhnya Orang yang kecil Orang yang kecil Yang pertama Arti yang pertama Small man Berarti Bentuknya Orang itu sangat kecil Dan yang selanjutnya Little man Ini bisa ke karakternya Berarti anak itu masih Kecil Atau Bocah ingusan Seperti itu Istilahnya Lebih muda dari kita Kita bisa bilang Little man Kalau emang fisiknya Oke Itu pakenya Small man Itu untuk yang pertama Untuk small Dan untuk selanjutnya Kalau little itu sendiri Biasanya itu Uncountable Ya And then Pakainya Quantity Oke Contoh disini I'm a little tired Or small tired Oke Yang mana kira-kira? Oke Pastinya I'm a little tired Saya sedikit Capek Ya Bukan pakai Small tired Tapi disini Kita pakai A little tired Oke Teman-teman Bisa juga Uncountable Maksudnya disini Bisa juga Kita Small money Contoh yang sering Kita gunakan Little money Oke Yang maksud tadi Kita bisa gunakan Uncountable disini Contohnya Money Time Or Yang tidak bisa terhitung Yang tidak bisa kita hitung Contohnya Itu maknanya Small money Or little money Disini Kalau kita Mengucapkan Small money Berarti Itu Uangnya Yang kecil Bentuk Uangnya kecil Istilahnya Coin yang ada di Indonesia Oke Kalau kita bilang Little money Berarti Uangnya itu Emang sedikit Akan tetapi Disini teman-teman Antara small Dan little Itu bisa juga Kita pakai Uncountable Contoh yang di bawah Nih You have to learn How to survive With a small Amount Of Money In your pocket Oke Kata selanjutnya You have to learn How to survive With a little money Meaningnya sama Kamu harus belajar Gimana cara menjaga Dengan uang yang sedikit Gimana cara survive Dengan menggunakan Uang yang sedikit Oke Meaningnya sama Tapi Yang small Kita tambahkan Dengan kata-kata Mal Oke Ingat Jadi Seperti yang saya Katakan tadi It depends on the Context Ya Jadi Itu saja Untuk hari ini Jadi untuk yang pertama Kalau small itu Lebih ke fisiknya Kalau little sendiri Itu lebih ke karakternya Kayak apa itu Benda itu Atau Bisa dibilang Itu uncountable Gak bisa dihitung Dan segala macamnya Oke This all for today If you have some question Atau teman-teman Mau Belajar Atau Membuat contoh Bisa komen di bawah Antara small And then little Nanti kita koreksi Bareng-bareng Di komen And then Don't forget Like Comment And Subscribe Ya That's all for today If you have a question Just comment below Mau belajar bahasa inggris Jadi Kampung Inggris LC Bng Laps